Intro Halo Rai, kembali lagi di Gaptek.id Dan di video kali ini, gue kembali membahas laptop gaming Dan kali ini laptop gamingnya dari ROG Yaitu adalah ROG Strix Scar 17 G733P Dengan AMD Ryzen 7000 series Tapi kali ini Ryzen 7000 seriesnya beneran menggunakan Zen 4 Dan bahkan untuk GPU-nya menggunakan GPU mentok kanan Yaitu adalah RTX 4090 Laptop GPU Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini Mulai dari desainnya dulu seperti apa ROG Strix Scar Ini adalah laptop yang dulunya sebetulnya ada di level yang bisa dibilang kelas menengah lah Tapi kali ini ROG Strix Scar itu dibikin juga versi dengan spesifikasi yang mentok kanan Alias versi paling atasnya Secara desain ROG Strix Scar kali ini juga tampak lebih stealth Jadi nggak begitu nyentrik kelihatannya Aksen-aksen seperti garis-garis yang bener-bener dikasih corak-corak sebelumnya Juga sekarang dibikin lebih kalem di ROG Strix Scar ini Jadi desain v-cut dari ROG sekarang cuma dibikin garis begitu aja Dengan detailing logo ROG kecil-kecil yang juga bentuknya sedikit samar-samar Finishing dari laptop ini gue seneng ya Karena dia bahannya kayak rubbery gitu Jadi kalaupun ada fingerprint magnet itu cepet banget untuk hilangnya Dan ini adalah finishing yang sangat bagus menurut gue Dan build quality dari laptop ini juga sangat-sangat rigid Terutama untuk di bagian engselnya yang kelihatan sangat-sangat kokoh Dibukanya pun berasa berat dan nggak letoy sama sekali ini Untuk bagian atasnya pun bahkan nggak letoy sama sekali untuk si ROG ini Untuk logo ROG-nya juga itu nggak tampak seperti RGB-RGB-an di bagian depan Mungkin mencirikan kalau laptop yang AMD memang seperti itu Dengan LED berwarna putih di bagian dalamnya Sementara di bagian keyboard-nya tetap menggunakan RGB Lalu untuk bagian bezel-nya ini masih kelihatan cukup tebel ya Untuk bezel di bagian bawahnya Entah kenapa ROG masih menggunakan desain seperti ini Sementara laptop-laptop mereka sebetulnya juga udah banyak Yang menggunakan bezel lebih tipis daripada yang satu ini Seperti TUF Gaming misalnya Atau VivoBook ataupun ZenBook Sementara di ROG masih seperti ini Laptop ini berukuran 17,3 inch dengan dimensi 39,5 x 28,2 x 2,83 cm Dengan berat 3 kg Jadi memang secara bobot laptop ini bisa dikategorikan berat Ya wajar sih karena ukurannya 17,3 inch Dan bisa dikategorikan juga sebagai desktop replacement Untuk bagian keyboard disini keyboard-nya adalah full size Dan ukurannya oke nggak ada yang jadi kecil-kecil gitu Kecuali bagian ROG-nya sih yang ukurannya tetap kecil Meskipun ini laptop 17 inch Touchpad-nya lebar Buat gue ini kadang suka kesenggol Karena posisinya dibikin presisi di area spacebar Jadi kalau main game pakai mouse Better dimatiin aja sih Harusnya posisi touchpad-nya tuh lebih ke tengah laptop-nya gitu Bukan ada di tengah-tengah area spacebar-nya Jadi pas lagi megang WISD Jadi nggak keganggu gitu maksud gue Lalu di bagian I.O-nya Ini agak disayangkan Karena untuk laptop yang se-high-end ini Itu card reader masih absent Dan meski ada USB Type-C ada 2 Tapi belum ada dukungan Thunderbolt Ataupun USB 4 Jadi point plus I.O-nya cuma ada di LAN 2.5 Gbps Dan juga HDMI 2.1 Untuk monitor beresolusi tinggi dan berrefresh rate tinggi Di bagian layarnya Ini bukan layar yang paling kelas atas banget Tapi udah menggunakan panel IPS Dengan resolusi 2560x1440 Di refresh rate 240Hz Panelnya ini IPS Dan udah punya dukungan design P3 100% Tapi mengingat ROG sebetulnya udah punya mini LED Atau mini LED Jadi sebetulnya harapan gue ROG bisa menggunakan itu Lalu bagaimana dengan spesifikasinya Spesifikasinya ini ya Paling atas semuanya Menggunakan AMD Ryzen 9 7945HX Dengan GeForce RTX 4090 laptop 16GB RAM-nya 32GB DDR5 4800MHz dual channel NVMe PCI Gen 4 SSD 1TB WiFi 6E dengan Bluetooth 5.3 HD webcam Include dengan Windows 11 plus Office Home Student Nah pros dan consen nih Mengenai spesifikasi dari laptop ini Untuk AMD Ryzen 9 7945HX Ini adalah prosesor yang powerful banget Dan super efisien Ini konfigurasinya persis banget Seperti yang ada di desktop Tapi dengan power limit yang lebih rendah Bahkan untuk Ryzen 9 7945HX Yang ada di laptop ini Punya power limit yang sedikit lebih tinggi Daripada Ryzen 7000 Series 6X Yang ada di desktop Dan menurut gua Untuk level laptop yang udah se-end ini Consenya itu memang ada di bagian webcam Karena untuk laptop yang harganya cukup tinggi Pasti nantinya Webcaminya masih belum Full HD Disitu aja sih Tapi kalau untuk opsi upgrade Sebetulnya gak ada masalah Ada 2 SODIMM DDR5 4800MHz Dan kalian bisa menggunakan Memori hingga 64GB dual channel Lalu untuk NVMe SSD nya Tersedia 2 slot M.2 yang mendukung NVMe PCI Gen 4 SSD Untuk Ryzen Indonesia Itu gua belum tau sih Yang dateng itu versi 2TB atau versi 1TB Karena kalau gua liat di lembarnya ASUS Sebetulnya spesifikasinya itu adalah 2TB Tapi yang gua dapetin disini Versi sampelnya itu adalah 1TB Lalu untuk utilities Ini tersedia mode hingga mode turbo Dan kalian juga bisa mengatur Untuk MUX switch nya Melalui MS Hybrid Yang tersedia di Armory Crate Dan untuk power limit RTX 4090 disini punya turbo Di angka 175W dynamic Ketika kalian menggunakan mode turbo nya ya Saat menggunakan mode turbo Akan memiliki package power Di 115 sampai dengan 128W Angka ini lebih tinggi Daripada Ryzen 7000 series non-X Yang ada di level 90W Lalu bagaimana dengan performance nya Dari laptop ini Langsung aja kita liat benchmark Dari ROG Strix Scar 17G 733P ini Oke gua akan mulai dari Cinebench R23 Terlebih dahulu Disini untuk konsistensi performance nya Untuk AMD Ryzen 9 7945HX Disini udah bener-bener konsisten ya Dan skornya ada di angka Sekitar 33 ribuan semuanya Mulai dari running pertama Sampai dengan running ke 10 Angka sekitar 33 ribu Ini sebetulnya udah mirip banget Dengan Intel Core i9-13900K Yang ada di desktop Ya kalian tau lah CPU itu Bisa memakan daya sekitar 300W Rata-ratanya 254W lah Nah ini sebagai perbandingan Dengan Intel Core i9-13900HX Jadi sama-sama versi laptop Perbandingannya jauh banget AMD Ryzen 9 7945HX Punya skor di 33 ribuan Dengan single core di 1864 Sementara Core i9-13900HX Single core nya aja Masih ada di 1713 Multi core nya Ketinggalan sangat-sangat jauh Lalu selanjutnya adalah Kemampuan GPU Yang pertama ini adalah 3D Mark Firestrike Ultra Graphics Core yang didapatkan Untuk RTX 4090 laptop Yang ada di laptop ini Ada di angka sekitar 13500an Ini udah angka yang cukup bagus Tapi perlu diingat bahwa Kalian gak bisa ngebandingin ini Dengan RTX 4090 desktop Karena secara spesifikasi Juga berbeda jauh Lalu 3D Mark Pot Royale Untuk grafik skornya Juga ada di 13891 Tentu ini angka yang paling kenceng Untuk ukuran laptop gaming Jadi kemampuan ray tracing nya Juga udah bener-bener Mentok kanan Memang kalian mungkin Gak akan bisa 4K rata kanan Mentok-mentok game semua Jadi gue rasa Resolusi 2K Memang yang paling tepat Untuk laptop gaming yang satu ini Kemampuan 3D rendering nya Di sini untuk RTX 4090 laptop GPU 16GB Itu ada di atas RTX 4070 versi desktop Performance nya cenderung Dekat ke RTX 4080 Yang ada di versi desktop nya Itu dikarenakan 4090 laptop GPU Memang memiliki jumlah Kuda Core Yang sama persis Seperti RTX 4080 Untuk CPU temperatur Di laptop ini CPU nya udah menyentuh Di junction temperatur Yaitu di 95 derajat Celcius Tapi buat yang belum tau Terutama yang belum tau Mengenai arsitektur Dari Zen 4 ini Arsitektur Zen 4 Memang didesain Untuk beroperasi Pada 95 derajat Celcius Jadi ini adalah Operating temperatur Yang sangat wajar Maka dari itu Gue gak cuma Ngasih lihat suhu aja Tapi gue juga disini Ngasih unjuk Untuk bagian CPU Package power nya Dimana pada saat 95 derajat Cooling ini mampu Memberikan performance Kurang lebih sekitar 120 Watt Untuk CPU nya Cooling nya akan Dikategorikan jelek Semisal CPU Package power nya itu Cenderung rendah Tapi ini masih Tergolong tinggi Untuk CPU package power nya Berarti cooling nya Masih normal normal aja Dan masih Bisa dikategorikan Beres Lalu untuk bagian GPU nya Saat gue menjalankan Stress test dengan 3D Marvistrak Ultra Looping Disini GPU temperatur Ada di angka 85 derajat Celcius Ya rata-ratanya Tapi untuk GPU Hotspot nya ini Udah menyentuh Angka 100 derajat Lebih Bahkan mencapai Angka 105 derajat Celcius Yang dimana Ini udah gak bisa Dikategorikan aman lagi Jadi bukan soal Kenyamanan lagi nih Tapi ini memang Udah agak was-was Untuk GPU hotspot Temperature nya Apabila kalian Bermain game Untuk temperatur Dari CPU nya Tetap ya Dia bakalan jalan Naik turun Di TJ Max Ataupun di sekitar 80an Tergantung load game nya Seperti apa Nah untuk GPU nya Nah untuk GPU nya Masih sama Dia bakalan stay Di 80an Mulai dari 82 Hingga 85 derajat Celcius Kita lanjut ke Productivity lainnya Seperti Adobe Premiere Disini untuk Project 4K Yang biasa gue pake Benchmark Berdurasi 2 menit 29 detik Beres di ekspor Dalam waktu 51 detik Untuk YouTube preset Beresolusi 4K Lalu selanjutnya Adalah DaVinci Resolve Dengan Project Raw Video Berdurasi 13 menit 2 detik Kalian bisa ekspor Ini ke 4K lagi Hanya dengan Waktu 3 menit 12 detik Waktu yang juga Udah sangat-sangat cepat Gak lupa juga Untuk di OBS Kalian juga bakalan Udah mendapatkan Dukungan untuk Encoder EV1 nya Sebenernya gak cuma di OBS Tapi di DaVinci Resolve Juga itu udah ada Untuk encoder EV1 nya Kita lanjut ke game Dan semua game ini Bakalan gue tes Dengan resolusi 2560x1440p Game yang pertama Adalah game dengan DLSS 3 Yaitu adalah Cyberpunk 2077 Dengan Preset yang gue pake Ini adalah Rata kanan ya Ultra semua Ray Tracing Ultra Dan menggunakan DLSS 3 Rata-rata FPS nya Dapet di 67 Sementara 1% minimumnya Ada di sekitar 36,7 FPS Selanjutnya adalah Dash Trending Menggunakan preset Very High Dengan DLSS Quality Gue bisa mendapatkan Rata-rata FPS 191 Di laptop ini Jadi untuk High refresh rate Di resolusi tinggi Sebetulnya udah kekejar ya Untuk beberapa game AAA Far Cry 6 Dan mendapatkan Rata-rata 92 FPS Dengan 1% minimum Di 78 Dan ini udah Menggunakan Ray Tracing Ditambah lagi Disini gue menggunakan FSR Ultra Quality Hogwarts Legacy Untuk resolusi 1440p ini Apabila kalian Settingnya Mentok kanan Itu rata-rata FPS Yang bisa didapetin Adalah 57,9 Atau bisa Dikategorikan 58 FPS juga lah Dan ini udah Menggunakan DLSS Quality ya Memang game ini Agak-agak Gimana gitu Jadi Sebaiknya Turunin beberapa Preset deh Untuk game Yang satu ini Untuk selanjutnya Itu adalah Horizon Zero Dawn Preset yang gue Jalanin ini adalah Preset Ultimate Dengan DLSS Quality Juga Kalian bisa Mendapatkan Rata-rata 162 FPS Di laptop ini Dengan 1% minimum Yang juga masih Sangat bagus Di 114 The Last of Us Part 1 Disini gue pake Setting mentok kanan Juga dengan DLSS Quality Resolusi 1440p Dan rata-rata FPS yang bisa Didapetin Ialah 110 FPS Dengan 1% Low Frame Rate Di 62,5 FPS Meski VRAMnya Udah 16GB Nyatanya FPS dan 1% Low Frame Rate Nya juga masih Sangat-sangat Timpang di game ini Jadi optimisasi Nya aja Mendingan yang Dibenerin Atau beli PlayStation aja Semisal kalian Mau ngerasain FPS Yang udah stabil Shadow of the Tomb Raider Dengan preset Rata kanan Dan juga DLSS Quality Rata-rata FPS yang didapetin Ialah 155 FPS Dengan 1% Minimum Di 133 Game ini Memang udah Sangat-sangat Optimize Dan untuk Main game Kompetitif Seperti Valorant FPSnya udah Tumpah-tumpah Karena rata-rata FPS yang didapetin aja Udah di 676 Dan ini Resolusinya Di 1440p Bukan di Resolusi Full HD Kalau di Full HD Ini FPS 700 lebih Udah pasti Dapet Nah untuk Kecepatan NVMe SSD Di sini OEMnya Gue gak tau Dari mana sih Ini kayaknya Dari Micron Tapi untuk kecepatan Baca dan juga Tulisnya Ini agak-agak Timpang Sebenernya ya Karena untuk Readnya itu bisa Di 7 GB per second Sementara Writenya Masih gak beda jauh Dari NVMe PCIe Gen 3 Jadi semoga Ini cuma ada Di versi Yang memang Engineering sample aja Semoga di versi retail Harusnya Punya SSD Yang berbeda Dari ini Harusnya sih Dikasih yang high end Kalau laptop ini Harganya dijual Kurang lebih sekitar 70-80 juta Dan NVMe SSD Jika begini Rasanya masih ada Yang di nerf Jadi harusnya sih Gak kayak gini Oke Lalu bagaimana Dengan harga Dan juga kesimpulan Untuk ROG Strix Car 17 Dengan AMD Ryzen 9 79 45HX Dan juga RTX 4090 Saat gue bikin video ini Gue jujur aja Belum dikasih tau Harganya Baik itu oleh Asus ROG Indonesia Ataupun dari AMD Ya Karena laptop ini Sebetulnya gue dipinjemin Oleh AMD Indonesia Gue juga udah cari-cari Di marketplace Biasanya di marketplace Itu ada duluan Tapi ternyata Belum muncul juga Harganya di marketplace Saat gue bikin video ini Jadi mudah-mudahan Kalau misalkan Saat videonya tayang Harganya udah ada Dan link pembeliannya udah ada Nanti gue bakalan taro Di kolom deskripsi Tapi sejauh ini Gue menyimpulkan Bahwa ROG Strix Car 17 Dengan Ryzen 9 79 45HX Tentu memiliki Kelebihan Dan kekurangan Yang menarik dari laptop ini Adalah kemampuan CPU Yang betul-betul Selevel dengan desktop Rasanya Core i9-13900HX Perlu berhati-hati Mengingat AMD hanya perlu Menawarkan power 115W Untuk mengalahkan CPU tersebut Performa udah gak bisa Diraguin lah Salah mentok kanan Pokoknya di laptop ini Akan cocok untuk kalian Yang kerjanya 3D rendering Dan memanfaatkan CPU untuk renderingnya Atau bahkan Menggunakan GPU pun Kalian masih Sangat-sangat berfaedah Menggunakan laptop ini Karena ada RTX 4090 laptop Yang memiliki VRAM cukup besar Di 16GB Dan Processing powernya Juga sangat-sangat kencang Tapi yang perlu diperhatikan Ialah temperatur GPU Untuk RTX 40 series Yang terkenal Adem dan efisien Keliatannya cooling ROG Kali ini Kurang begitu beres Karena GPU hotspot Cenderung terlalu tinggi Dan semoga Ini hanyalah Karena engineering sample aja Semoga Di versi retail Itu gak kejadian Apa yang gue alami Seperti ini Tapi seharusnya Udah cukup Identik sih Karena Sample yang ada di gue ini Bukan engineering sample Yang awal-awal Banget gitu loh Kalau suhu CPU Gak masalah ya Arsitektur Zen 4 Memang didesain Untuk operating temperature Di 95 derajat Dan itu normal Lalu bagian I.O nya Yang terasa kurang lengkap Untuk laptop berukuran besar Serta webcam Yang masih 720p Untuk kelas laptop High-end Seperti ini Dan itu aja pendapat gue Untuk ROG Strix Card 17 Yang satu ini Kira-kira menurut kalian gimana Comment aja di bawah Dan kasih pendapat kalian Masing-masing Jangan lupa subscribe Gue Subki Dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax